Kebakaran melanda gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Hingga pagi atau minggu pagi ini, sodara tim pemadam kebakaran masih bekerja untuk memastikan api betul-betul padam. Pada pukul 4 pagi tadi, api yang berkobar di gedung Kejaksaan Agung akhirnya sudah bisa dikendalikan oleh tim pemadam kebakaran DKI Jakarta. Hanya tinggal beberapa api kecil yang berada di dalam gedung Kejaksaan Agung. Saat ini, petugas pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api yang membakar gedung Kejaksaan Agung sejak pukul 7 Sabtu malam. Setelah api seluruhnya padam, tim pemadam kebakaran akan melakukan pendinginan untuk mencegah api muncul kembali. Sebelumnya pada Sabtu malam, kebakaran melanda gedung Kejaksaan Agung sejak pukul 19 lewat 10 menit. Hingga minggu pagi ini, pemadam kebakaran DKI Jakarta telah menurunkan sedikitnya 65 mobil pemadam dengan ratusan personilnya ke lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, api berasal dari lantai 6 gedung Kejaksaan Agung dan merembet hingga ke lantai 1. Arus lalu lintas di sekitar gedung Kejaksaan Agung dialihkan sementara. Aparat kepolisian yang mendatangi lokasi turut mengambil tindakan menyelamatkan berbagai barang berharga yang belum terbakar, serta mengamankan tahanan Kejaksaan Agung yang berada di bangunan lain. Terkait pemicu kebakaran, pihak kepolisian akan segera menyelidiki penyebab kebakaran kantor Kejaksaan Agung. Hingga Sabtu tengah malam, upaya pemadaman masih terus dilakukan petugas Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan DKI Jakarta. Maka yang nantikan akan kita lakukan penyelidikan, kita akan lakukan penyelidikan. Sementara ini kami dari kepolisian jelas pemadam kebakaran sedang memadamkan, jadi kami masih dalam rangka untuk menyelesaikan dulu pemadaman. Masalah evakuasi pun sedang dilaksanakan, sampai yang belum terbakar kemudian terbakar di bangunan itu. Barang-barang sedang diupayakan untuk hal yang penting, sedang diupayakan untuk kita evakuasi. Jadi tahanan ini sementara masih aman ya, tahanan masih aman. Tahanannya ada di belakang gitu, tapi kita pun persiapkan untuk lakukan evakuasi. Untuk mengetahui perkembangan terkini di Gedung Kejaksaan Agung, Kebagusan Baru, Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV di sana, Dipo Nur Bahagia. Selamat pagi Dipo, apa tahapan yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran pagi hari ini di sana, kemudian terkait dengan penyebab kebakaran, sudah sampai mana penyelidikannya? Ya Nilo, itu yang masih terus kami dalami, tetapi kalau kami pantau, tadi sekitar pukul 6 sebenarnya masih ada kobaran api, khususnya di lantai 6 dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang masih berkobar. Tetapi nampaknya untuk saat ini sudah mulai padam, dan untuk mengetahui sebenarnya proses apa yang saat ini sedang didalami oleh tim pemadam kebakaran, kami sudah bersama dengan Kapolres, Jakarta Selatan, Kombes Budi Sartono. Pak Budi, selamat pagi, terima kasih waktu untuk Kompas TV. Pas sekitar pukul 6 tadi kami sempat memantau tim Kompas TV melihat ada di lantai 6 kebakaran api, Pak, yang berada di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk saat ini kondisinya masih dilakukan proses pemadaman atau sudah masuk ke pendinginan, Pak? Tadi terakhir kami sudah bicara dengan pihak pemadam kebakaran, untuk kebakaran di Kejaksaan Agung, sekarang dalam proses pendinginan. Jadi kami tadi sudah berkoordinasi bahwa nanti setelah proses pendinginan selesai dan dinyatakan sudah clear, nanti baru dari pihak kepolisian akan melaksanakan pemasangan polis lain dulu untuk memastikan tidak ada orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam, sehingga nanti tim dari lapor akan melaksanakan olah TKP. Artinya tahapannya setelah pendinginan, kemudian akan dipasang garis polisi, kemudian lapor Mabes Polri akan datang dan melakukan olah TKP, Pak. Tapi kalau kita lihat proses pemadaman ini berlangsung cukup lama, 11 jam kalau dihitung dari pukul 7 malam kemarin sampai dengan pukul 6. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan dan juga penyebab begitu lamanya, Pak, proses pemadaman yang dilakukan di Kejaksaan Agung ini? Yang pasti tadi kami juga sudah berbicara dengan pihak pemadam, intinya karena memang luasnya bangunan ini, dan juga mungkin memang karena ada bahan-bahan yang memang cukup cepat terbakar. Itu bahan-bahan yang berbahan dasar mungkin plastik, sehingga itu cukup terbakar, sehingga cepat menyebarnya. Konfirmasi, Pak, artinya seluruh gedung di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, khusus yang terbakar bagian depan, ini hangus semuanya, Pak, ya? Jadi yang pasti untuk gedung utama, di khususnya lantai 6 sampai ke bawah, memang kita lihat kondisinya adalah terbakar seluruhnya. Artinya keseluruhan terbakar untuk di gedung utama. Yang menjadi persoalan dan pertanyaan sampai saat ini, walaupun nanti olah TKP baru akan dilakukan, adalah dugaan ataupun penyebab kebakaran itu sendiri. Untuk saat ini, apakah sudah dapat dikonfirmasi dugaan sementara dari penyebab kebakaran itu, Pak? Belum. Kita pasti akan menunggu tetap hasil penyelidikan, nanti yang dilaksanakan tim gabungan, baik dari Pores Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan juga dari Bares Rimabespori. Artinya masih harus menunggu ya, Pak, ya? Hasil dari olah TKP dan penyelidikan selanjutnya. Kemudian yang menarik juga pada pukul tengah malam kemarin, Pak, kalau tidak salah, sudah ada proses evakuasi yang dilakukan kepada para tahanan. Ini bagaimana informasinya, Pak? Jadi kemarin dari pihak Kejaksaan Agung, mengevakuasi tahanan-tahanan yang diamankan di tahanan Kejaksaan Agung ini, dan kemarin juga diminta bantu pengawalan, kita sudah kirim bantu pengawalan, dan sudah dievakuasi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Negeri Jakarta Selatan. Pak, yang perlu diketahui oleh masyarakat juga artinya untuk arus lalu lintas, Pak. Apakah masih akan terus dilakukan pengalian arus lalu lintas atau seperti apa? Ya, yang pasti kita tetap menunggu sampai benar-benar sudah clear. Nanti kalau sudah clear, apakah memang bisa kita buka jalurnya kembali kanan? Sekarang kan masih banyak ini kabel-kabel saluran air dan tegak mobil-mobil pembedam kebakaran. Kalau sudah pendinginan dan sudah kita pasang polisi lain, yang pasti kita akan buka kembali. Selama itu tidak mengganggu jalannya penyelidikan dan penyelidikan oleh tim kepolisian. Terakhir, Pak Budi, penekanan artinya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kali ini? Ya, untuk sementara sampai saat ini yang kami tahu, nanti kita belum masuk ke dalam ini, tapi dari tim pembedam kebakaran menyatakan belum adanya korban jiwa. Kapolis Jakarta Selatan, Kompens Pol Budi Sartono, terima kasih banyak atas waktunya untuk Kompas TV, Pak. Selamat bertugas kembali. Itu dia, Nilo dan juga saudara perbincangan kami dengan Kapolis Jakarta Selatan yang memang menyebut nanti akan ada sejumlah tahapan. Tadi sudah dikonfirmasi bahwa tahapan saat ini adalah proses pendinginan. Karena nampaknya api-api besar ini sudah dapat dipadamkan oleh pihak pembedam kebakaran dan proses pendinginan ini tujuannya adalah untuk kemudian memastikan titik-titik api kecil ataupun bara-bara api yang masih menyala tidak kemudian menyebabkan kembali peristiwa kebakaran yang di mana pada dini hari tadi sempat terjadi bara-bara api kecil ini kembali mengobarkan api di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kalau semuanya nanti sudah padam, pihak kepolisian tentu berkoordinasi dengan pihak dari pembedam kebakaran akan menutup. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan melakukan ataupun menutup dengan garis polisi. Karena nanti tim lapor dari Mabos Polri akan datang kemudian tahapan selanjutnya adalah melakukan olah TKP. Dan dari olah TKP itulah kita baru dapat mencari dugaan sementara. Apa sebenarnya penyebab dari kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Yang kita ketahui dugaan sementaranya adalah api berasal dari lantai 6 Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 25 tahanan juga sudah berhasil dievakuasi baik dari tim Kejaksaan Agung maupun api polisi yang membantu proses evakuasi dan dipindahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Kita harus menunggu seperti apa nanti tindak lanjut sampai dengan saat ini. Tentu informasi terakhir yang dapat kami pastikan tidak ada korban jiwa untuk sementara waktu. Berdasarkan pemaparan disampaikan oleh Kapolisi Jakarta Selatan dan bagi masyarakat yang hendak melintasi jalan di sekitar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Harap berhati-hati ataupun harap mematuhi peraturan-peraturan karena sampai dengan saat ini jalan di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih ditutup oleh aparat kepolisian. Baik, sampai dengan saat ini proses pendinginan masih dilakukan di sana. Sementara itu jalan di depan Kejaksaan Agung ini untuk sementara ditutup. Jadi masyarakat bisa mencari jalur alternatif lain untuk beraktivitas pagi hari ini. Terima kasih laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia dan selamat melanjutkan tugas kembali.